bikin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel umijaden teman teman bagaimana kabarnya hari ini semoga senantiasa sehat ya dan dimudahkan resepnya amin teman teman di video kali ini umijaden mau berbagi resep yaitu membuat sate kambing tanpa tusuk ya dan juga sate lidah sapi menggunakan bumbu kacang seperti ini jadi dua-duanya tanpa saya tusuk tanpa menggunakan tusuk sate nanti hasilnya seperti ini ya sangat empuk dan bumbunya sangat meresap oke bagaimana buatnya simak terus ya videonya jangan kemana mana dan ini ya teman teman bahan-teman saya ada iga sapi ini saya ambil dagingnya saja ya karena mau tadinya mau dipakar seperti ini ini membuang space ya banyak pulangnya jadi saya ambil dagingnya saja dan ini lidah sapinya juga nanti cuma gak saya semua kan ya saya ambil sebagian saja oke ini saya potong-potong dulu ya teman teman dan ini saya ambil dulu dagingnya baru kita kasih marinasi kita bumbui ini sudah saya ambil dagingnya ya teman teman ya ini sudah saya potong-potong agak pesaran sih dan ini tulangnya nanti saya gunakan untuk bule ya atau di sup ya karena ya masih banyak sih saya tinggalkan sebagian bagiannya kan saya kalau dibuang ya jadi kita bisa buat bule ini atau buat sop kita ambil ya kan karena masih banyak sih tidak banyak-banyak banget kan ini sangat susah sudah gak bisa di ambil lagi ya gitu ya ini saya ambil yang gampang-gampang aja yang mudah-mudahan ya yang tidak saya potong terlalu kecil ya jadi ini selanjutnya kita marinasi ini ya teman teman ini sudah siap untuk dimarinasi sudah saya potong-potong saya ada ini ya jeruk nipis belibar daun ini untuk kambingnya ya untuk kambingnya dan ini juga setelah itu lidah sapunya juga ya yang tadi saya gak menyebutkan yang yang habis ini saja untuk ukurannya ini buku-bubunya akan saya sebutkan ini yang tadi barusan ini saya ngasal ini lagi lupa untuk menyebutkannya jadi ini saya ulang lagi ya teman teman ya ini saya marinasi dengan satu setengah sendok untuk marinasi ini saya ada satu setengah sendok kecap inggris boleh juga kecap asing ya ini ada satu sendok teh mentega luben ada juga satu sendok teh tepuk maizena untuk mempuk biar lembut ya dan ini timbar bubuk saya menggunakan satu sendok teh ada setengah sendok teh perica dan juga dikasih buang putih dilembuk haluskan dua lembar daun jeruk dan ini daun kemangi kering dan juga kunyit setengah sendok teh kunyit dan juga aduk bubuk satu sendok teh dan juga dan juga satu sendok makan kecap manis boleh juga ditambah sedikit gula ya teman teman ya jadi ini kita aduk kita ratakan baru kita panggang atau kita bakar ini kita aduk rata dulu kita ratakan ya teman teman oh ya teman teman lupa ya saya tambahkan sedikit garam baru kita aduk rata ini sambil kita aduk saya sudah panaskan tempat pemanggangannya ya jadi nanti tinggal masukkan ini kita aduk dulu sampai benar-benar tinggi ya rata seperti ini baru kita panggang deh atau kita ini nanti akan sangat buku ya karena saya kasih permaisan ya teman teman ya tadi ya ini sudah ini siap ya oke ini siap langsung kita panggang aja ini ya teman teman ya ini siap kita panggang dan susun disini ya teman teman ya seperti ini dan ini teman teman ini ini untuk lidahnya ini sudah masak ya dan ini tulangnya juga saya sup saya masak supnya ini untuk lidahnya saya susun dulu di piring susun ini untuk lidahnya sambil kita nunggu daging kambingnya ya jadi ini sudah nunggu kita menunggu daging kita membuat bumbu kacang terlebih dahulu ini kita tambahkan nanti burisan bahan merah juga panis ini saya lanjut untuk membakar ya daging berikutnya ya teman teman ya nah saya susun seperti ini ya jadi dapat masak kenal sudah saya tabur kita lihat dengan ini teman teman ya ini kayaknya sepertinya sudah siap saya keluarkan dulu ya teman teman lihat tuh ini minyaknya banyak banget ya itu dari kambingnya itu ya banyak lemak jadi banyak melakukan minyak ya ini harus sumpit ini meluarkannya sangat berminyak sangat benuk oke jadi saya rasa sudah oke saya keluarkan dulu ya saya pindahkan ke piring nah ini dia teman teman seperti ini ya pibilannya ini sangat empuk ya karena tadi sudah saya tamburi saya campur dengan bari nasi menggunakan tepung maizena ya karena saya gak ada nanas disini untuk membuat empuknya seperti ini ini kita sajikan dengan saus kacang yang sudah kita kasih irisan bawang merah kalau ada timunnya lebih nipat ya teman teman oke teman teman ya silahkan dicoba ini untuk lidahnya tadi seperti ini oke terima kasih ya sudah menonton jangan lupa dicoba di rumah dan jangan lupa pula ditekan tombol subscribe like dan komen dan juga hitamkan loncengnya ya sampai jumpa terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati